Intro Pengurus Pusat Wanita Selam Indonesia akan mengadakan acara rekor menyelam masalah wanita dan bendera terpanjang dalam laut Indonesia. Nyonya Tri Tito Karnavian, istri dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jendral Polisi Tito Karnavian dan juga sebagai Ketua Wanita Selam Indonesia menggelar konferensi pres di Cafe Jetski Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Dalam konferensi presnya, Nyonya Tri Tito Karnavian mengatakan bahwa rencana selam masalah di Manado Sulawesi Utara ini guna untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2018 yang akan mendatang. Kita membantu kepada komunitas penyelam wanita yaitu wanita selam Indonesia untuk memperkenalkan organisasi ini dan juga membantu mereka mempunyai komunitas penyelam wanita hari. Sekalian juga memperingati hari tanggal 23 Indonesia dan juga untuk memasyarakatkan selam di kaum perempuan. Kita melakukan kelihatan rekor ini. Penyelaman masalah tersebut akan dilakukan maksimal sedalam 15 meter dan rencananya akan mulai dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 11 Agustus 2018 nanti. Acara ini akan diikuti oleh kurang lebih sebanyak 800 wanita penyelam. Dan para peserta itu antara lain terdiri dari Bayangkari, Polisi Wanita Daerah, Wanita TNI, Persit, Jala Senasri, Komunitas Diving, Mahasiswi, dan Foregner dari Singapura. Dalam selam masalah tersebut sudah dikoordinasikan untuk membentangkan bendera merah putih sepanjang 300 meter di kedalaman 10 sampai 15 meter. Dan di 31 tiang bawah laut yang telah dipancangkan di lokasi penyelaman. Dari Jakarta, Tim Meliputan Triberata TV, Salam Triberata!